Terbanglah kau pulang, larilah kau pulang Bersenanglah kau pulang, bucah-bucah petualang Terbanglah kau pulang, larilah kau pulang Bersenanglah kau pulang, bucah-bucah petualang Kumpul cuaca sedang cerah Ayo teman-teman ikut olahraga bareng aku Asik kan lari-lari sambil menikmati pemandangan gunung penanggungan yang terlihat utuh Itulah gunanya kita bangun pagi Bisa dapat rejeki yang luar biasa indah Hari ini kami akan memanen jagung di kebun paman Tapi sebelum panen kita datang dulu ke acara kenduri Atau selamatkan yang biasa paman adakan sebelum mulai panen Maafkan kami sedikit pelot ya paman Ayo eding lagi kabi, ayo doaik bareng-bareng Mogang-mogang jagung oleh banyak Amin Selamat kabi, sengonduh Amin Acara dimulai dengan membaca doa bersama Setelah itu baru deh kita nikmati sama-sama hidangan yang paman dan bibi siapkan Sebelum panen jagung kita makan dulu Supaya tenaganya bong Hampir semua kebun jagung di sekitar lereng gunung penanggungan ini sudah bisa dipanen Karena saat ini memang sedang musim panen jagung Makanya kami berbagi tugas dengan bibi dan paman Tidak semua berkumpul di satu lahan kebun saja Ayo teman-teman petik jagungnya Lalu kumpulkan di keranjang ya Kalau panennya rame-rame seperti ini jadi cepat selesai Jagung yang kami panen ini biasa disebut jagung kuning Setelah dipanen jagung dijemur kemudian dijadikan tepung Kemudian dijual dan biasa dimanfaatkan untuk berbagai macam olahan makanan Ayo kita kumpulkan jagungnya ke keranjang Atur yang rapi ya supaya mudah membawanya pulang Sudah cukup nih Yuk bawa sebagian jagung ini ke rumah Sebagai bentuk terima kasih bibi dan kakak mengajak aku dan teman-teman Untuk membuat jajaran tradisional berbahan jagung Namanya kue tepak Pastinya kue khas dari Risa Manduro Nanti kita bisa makan bareng-bareng Bantukah Sofie mengupas jagungnya dulu Ayo Toi, Akif, kupas yang bersih ya Oh iya, kulit jagungnya jangan dibuang Nanti bisa dipakai untuk tempat kuenya Teman di rumah ada yang tahu aku lagi ngapain Ini alat untuk menggiling jagung Keren kan? Bukan keren karena kecanggihannya Tapi karena alat ini sudah sangat jarang ditemukan Jagungnya sudah diambil kemudian dimasukkan ke dalam alat penggilingan ini Tinggal putar saja deh Dengan sendirinya jagung akan tergiling dan asetung gilingannya berjatuhan ke bawah Kebetulan Ibi masih punya alat penggilingan ini Kata Bibi sih ini warisan dari neneknya dulu Umur alat penggilingan ini sudah puluhan tahun teman Yang pasti lebih tua alat ini daripada aku Jagungnya sudah digiling selanjutnya diayak Hasil yang sudah diayak ini yang akan kita pakai Nah kalau sudah lembut begini sudah bisa disebut tepung jagung Bantu siapkan bahan lainnya juga yuk Kelapa diparut untuk diambil air santannya Kemudian gula merah juga harus diiris kecil sebelum diaduk dengan adonan utama Semua bahan sudah siap Tinggal campur deh Tepung jagung Air santan kelapa Irisan gula merah Gula pasir Dan parutan kelapa Semua diaduk sampai rata Sambil mengadu Siapkan juga irisan daun pandan Untuk siasan kue diatasnya sebelum dipukus nanti Seperti biasa teman Bagi adonan ke dalam beberapa wadah Kita berikan beberapa macam pewarna makanan Aduk terus sampai warnanya merata Kalau sudah Tinggal gunakan kulit jagung sebagai wadahnya Satu bungkusan kulit jagung ini Cukup diisi adonan kue Dua sampai tiga sendok saja Supaya tidak terlalu penuh Jangan lupa daun pandannya Selain sebagai siasan Juga akan memberikan aroma yang enak Atur dalam panci kukusan Awas Jangan sampai tumpah-tumpah loh ya Diamkan beberapa saat Asalkan api terus menyala Sekitar 30 menit Kue tepak sudah bisa diangkat Wah Sepertinya enak nih Makan kue kalau masih hangat begini Ayo hayo Penasaran ya rasanya seperti apa Yuk kita makan bareng-bareng Hmm Rasa jagungnya tidak begitu terasa teman Bisa jadi pilihan nih Untuk teman-teman yang tidak begitu suka makan jagung langsung Bisa diolah jadi jajanan tradisional Seperti kue tepak ini Ayo habiskan Kalau kurang Nanti kita buat lagi bareng kakak Hihihi Ada lagi nih teman Bahan alam Yang biasa kami manfaatkan Menjadi bahan olahan makanan Nah Ini dia yang kami cari Jangan ragukan kemampuan kasasi memanjat pohon Walau badannya imut-imut Tapi lincah juga kan Hihihi Tetap hati-hati kak Pohonnya agak sedikit licin Kemudukan daun kelornya kebawah kak Supaya tidak sulit memegangnya Ayo kip bantukan Sofi Sepertinya sudah cukup kak Ayo kita turun Kali ini bibi dan kakak akan mengajak aku dan teman-teman Mengolah daun kelor menjadi kerupuk Bantu siapkan daun kelornya dulu Towi Pisahkan daun kelor dengan tangka yang besar Pilih-pilih juga Pastikan daun kelor yang akan diolah Yang masih bagus dan mudah Tandanya daun berwarna hijau cerah Setelah itu tumbuk Tumbuk daun kelor sampai benar-benar halus Supaya saat dicampur dengan adonan nanti Hasilnya bagus Oh iya Sebagai masyarakat Indonesia Kita harus bersyukur Karena daun kelor bisa tumbuh subur di negara kita Walau asalnya tanaman kelor berasal dari negara India Kerennya lagi Daun kelor dari Indonesia Khususnya Jawa Timur Sudah diekspor ke negara Maju di Asia Seperti Korea dan Jepang Mantap kan? Sementara aku dan teman-teman Menyiapkan daun kelor Ibi juga sepertinya sudah siapkan bungunya tuh Bawang putih Garam Dan gula dihaluskan Setelah itu tepung terigu Gula, garam, bumbu Dan tumbukan daun kelor Diaduk sampai rata Tambahkan air Sedikit demi sedikit Saat adonan sudah tercampur rata Kita bagi ke beberapa wadah Supaya lebih menarik Tambahkan pewarna makanan yang aman Aduk 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 Akurannya bebas Mau besar atau kecil Sesuai selera Asalkan tempel sampai tipis ya Setelah ini Kita kukus deh Gak perlu alat khusus untuk mengukusnya Tinggal tutupkan saja Tutup wajan ini di tempatnya Tentu wajannya harus sudah terisi air mendidih Pastikan apinya selalu menyalainya teman-teman Supaya kukusan adonan cepat matang Sepertinya sudah cukup nih Satu Dua Nah Sudah matang teman Awas panas Jeriskan sebentar Kemudian lepaskan adonan Dari tutup wajan Harus pelan-pelan Karena adonan masih sangat lembek Dan pastinya mudah rusak Kalau rusak Nanti hasil kerupuknya tidak bagus Nah Kalau sudah terlepas begini Timur beberapa saat Kalau panas terik seperti ini sih Setengah hari juga cukup Terakhir tinggal goreng deh Pastikan minyak gorengnya benar-benar panas Supaya kerupuknya Mengembang dengan sempurna Saat digoreng nanti Oh iya Kerupuk daun kelor ini Salah satu kreasi warga desa asli lho Kemudian dibimbing oleh pemerintah daerah kami Sudah matang tuh Ayo angkat kerupuknya Awas jangan sampai gosong Hihihi Kerupuk daun kelor Bisa jadi cemilan sehat Dan asik dibawa kemana-mana Sambil menikmati pemandangan indah Sambil jajan buatan sendiri Makin asik kan Hihihi Daun kelor Biasanya hanya dijadikan bahan sayur Aku kurang begitu suka Tapi kalau sudah jadi kerupuk seperti ini sih Jangan ditanya lagi Gak hanya suka Tapi suka banget Gak cuma enak Tapi juga daun kelor Sangat kaya akan nutrisi Baik untuk kesehatan tubuh kita Jadi Rajin-rajin makan daun legendaris Yang satu ini ya teman Nanti kami wow Wow Nanti kami wow Nanti kami wow 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 Nanti Api yuk Tegi kotor kadun sama ini Dari sama bulu Gingampi keradi aja Dijauin ya Sogah nih lu Untung Saja kami masih bisa Dumpa di gerobak sapi Karena kebunnya kami tujuh Jaraknya lumayan jauh Sudah siap teman Kita lanjut ngebolong yuk Hahaha Ini dia kebun bibiku Katanya sih Hari ini bibi sedang sibuk Makanya kami sengaja datang kemari Beruntung kakak masih menunggu kami Jadi bisa datang bersama Andek Ayo kak Kita sudah hampir sampai kok Kebun bibiku ini Serba ada Tuh kan Nggak cuma ada cabai Di sini juga ada talas Atau yang kami biasa sebut Keragi Uniknya talas sengaja ditanam Di tepian lahan pertanian Kata paman sih Sekaligus berguna Untuk menahan tanah Supaya tidak longsor Waktunya saja teman Kebun milik bibiku ini berada di atas perbukitan Dengan tanah yang tidak rata Talas bukan sembarang talas loh Lihat deh Besar banget kan Talas ini baru bisa dipanen Kalau sudah berumur antara 6 sampai 9 bulan Lang Lang Aduh boleh Aduh Apa yang ini Atas sini pun Kita telukkan yuk Yuk Kita telukkan yuk Telukkan yuk Angkat lagi Cumpuknya Jantan itu Ayo angkat Memang berat Tapi gitu aja Masa nyerah sih Nah ini dia hasilnya Kalau dihitung itu sih Bisa 3 karung lebih Yuk teman Kita bersihkan dulu Masih banyak tanah yang menempel Kita buang Supaya gak makin berat Saat dibawa nanti Di sini Umbi talas banyak dijual di pasar Tapi tidak jarang juga Yang mengolahnya Menjadi makanan ringan Seperti keripik talas Tapi aku punya kabar gembira nih Bibi Mau mengajak kami Bikin kue lapis talas Seperti apa ya Dari buku yang aku baca Talas adalah tanaman yang bergizi Karena mengandung karbohidrat Protein Lemak Dan vitamin Hanya saja Banyak yang bilang Talas ini gatal Kalau dimakan Yap Itu memang betul Karena kandungan kalsium oksalat Yang terdapat di dalamnya Tapi Tenang Gatal talas ini Bisa dihilangkan Dengan cara direndam Di air garam Nah selain Selain bisa menghilangkan rasa gatal pada talas Bibi ku yang hebat ini Juga pandai membuat pati talas Begini caranya Talas yang sudah diparut Dilarutkan pada air garam Lalu peras menggunakan kain Pastikan tidak ada ampas yang tercampur ya Kalau sudah Jalan pati talas ini Harus didiamkan Selama kurang lebih Satu hari satu malam Ini dia pati talas Yang sudah bisa diangkat dari air Sedikit susah memang Karena patinya mengendap di dasar Tapi pelan-pelan Sudah kelihatan tuh Pati talasnya Nah tinggal dikeringkan deh Bisa langsung dijemur Di bawah sinar matahari Atau bisa juga Ditaruh di atas tuku Seperti ini Taraaa Ini dia pati talas Buatan bibiku Nah Kalau sudah jadi pati talas Banyak banget olahan kue Yang bisa dibuat dari bahan ini Salah satunya Kue lapis talas Bahannya telur Gula pasir Margarin yang sudah dicairkan Dan tentu saja Pati talas Sini Ibi Biar aku bantu ya Telur dan gula pasir Yang sudah dicampur Terlebih dulu Diaduk sampai mengembang Agak lama memang Apalagi kami masih menggunakan Alat pengaduk manual Nah Kalau warnanya sudah putih Dan mengembang seperti ini Tandanya Adonan telur sudah jadi Tinggal tambahkan pati talas Dan sedikit tepung pati Kemudian aduk lagi Oh iya teman Karena kami mau bikin kue lapis Jadi adonan kami pisahkan menjadi dua Satu kami beri warna kuning Dan satu lagi warna ungu Duh Jadi makin bagus Dilihatnya Jangan lupa tambahkan margarin Yang sudah dicairkan Ke dalam adonan Baru deh Masukkan adonan ke dalam loyang Yang sudah dialas Dengan kertas roti Siang-siang buka kado Kado rapi Karena dibungkus Yuk teman Sekarang saatnya kue kita kukus Dengan api besar Kue akan matang setelah kurang lebih 15 menit dipadaskan Nah 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 Disini kuncinya Biar makin cantik dan menarik Kue harus dihias sebelum disajikan Bibi melapisi kue Dengan mentega putih Dan taburan coklat Ditambah dengan satu lapis lagi Parutan kopah Istipewa Ini dia Kue lapis talas ala kami Sipulang Sungai Dalam Nah Itu paman Sudah menakui ya Paknya yang masak Ayo Mau main Udah makin rumah Udah makin rumah Udah makin rumah Udah kelapa Udah Ayo kelapa Udah Ayo 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 silahkan diambil Jangan malu-malu Selamat makan Udah Udah Enak 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 Bang Gak kalah deh Sama kue yang dijual di toko Selain manis Kue talas Juga keesrat Jadi Sangat baik untuk pencernaan Kalau penasaran Teman di rumah Juga bisa coba di rumah loh Ajak kakak Atau ibu juga Untuk membuatnya ya Teman Saat yang ditunggu-tunggu Tiba nih Bolang akan mengumumkan Pemenang video cover lagu Dan video parodi si Bolang Eits Pemenangnya Agak cuma satu loh Tapi Ada enam Masing-masing pemenang Mendapatkan hadiah jam tangan Dari Alexander Christie Senilai jutaan rupiah Eng Eng Jadi duduk Geng ya Hahaha Selamat pada seluruh pemenang Dan terus berkarya ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!